Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution, dikenal sebagai peletak dasar Perang Gerilya dalam Perang Melawan Penjajahan Belanda, yang tertuang dalam buku yang beliau tulis berjudul, Strategi of Guerilla Warfare. Buku yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, dan menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, West Point Amerika Serikat. Meski pernah menuai kecaman atas perannya sebagai konseptor Dwi Fungsi Abri, yang dikutuk di era reformasi, jasa besar beliau tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdeka Andri hingga masa Orde Baru. Dwi Fungsi Abri, akhirnya dihapus karena desakan gerakan reformasi tahun 1998. Dwi Fungsi Abri dianggap sebagai legalitas tentara untuk campur tangan dengan urusan politik di Indonesia, sehingga memunculkan pemerintahan otoriter dan represif. Sejak kecil, Pak Nas senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari tujuh bersaudara ini melahap buku-buku sejarah, dari sejarah Rasulullah, sampai Perang Kemerdekaan Belanda dan Perancis. Lulus dari AMSBSMA Paspal pada 1938, beliau menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tetapi kemudian beliau tertarik masuk Akademi Militer. Dalam Revolusi Kemerdekaan I tahun 1946 sampai tahun 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin Divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang Perang Gerilya, sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa, dalam Masa Revolusi Kemerdekaan II tahun 1948 sampai tahun 1949. Tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, adik Irma yang tewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan PKI G30S meletus kembali tahun 1965. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar itu, nyatanya sering berselisih paham. Pak Nas menganggap Bung Karno intervensi, dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam peristiwa tanggal 17 Oktober, yang menuntut pembugaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Ri yang berujung Bung Karno memberhentikannya sebagai KSAD. Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, Jenderal besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini, menepi dari panggung kekuasaan, Pak Nas lalu menyibukkan diri menulis memoar. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoar perjuangan beliau telah beredar. Kelima memoarnya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, Dan Masa Orlah. Selain itu, beliau juga menulis buku dan memoar berjudul Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan, Pokok-Pokok Gerilya, TNI, 2 jilid dan sekitar perang kemerdekaan, 11 jilid. Jenderal besar Nasution menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Gatot Subroto, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tanggal 9 September tahun 2000, pada bulan yang sama ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Jenderal yang merupakan salah satu dari tiga jenderal yang berpangkat bintang 5 di Indonesia ini, sedari kecil hidup sederhana, dan beliau tak mewariskan harta pada keluarganya, kecuali kekayaan pengalaman dalam perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Toku Umar, Jakarta, tetap tampak kusam, hingga kini tak pernah direnovasi. Setelah akur kembali, Pak Nas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955, setelah meletusnya pemberontakan PRRI Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai koformatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat, lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro-PKI. Dia merupakan salah satu tokoh, yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September namun yang menjadi korban, adalah putrinya adik Irma Suryani Nasution dan ajudannya, Letupier Tendean.